Pemilu Serentak akan digelar pada tahun 2024, tanggal 14 Februari. Praktis Indonesia akan menggelar Pesta Demokrasi. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi perlu dikelola supaya hak suara dapat mendukung lahirnya pemimpin bangsa yang mampu dan layak mengelola bangsa ini. Dalam Pesta Demokrasi, nantinya para politisi berlomba-lomba dalam menggait suara pemilih, terutama pemilih pemula. Dalam era di mana keputusan politik memiliki dampak yang signifikan, penting bagi kita untuk menjadi warga negara yang aktif dan berpendidikan. Sejumlah survei menunjukkan, pada pemilu 2024, generasi milenial yang lahir tahun 1980-1995 dan generasi Z yang lahir tahun 1996-2015 akan mengalami peningkatan. Nah, jika Anda seorang pemilih pemula yang ingin memainkan peran penting dalam demokrasi, tetaplah bersama kami karena kita akan menjelajahi langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjadi pemilih yang cerdas dan siap untuk memberikan suara yang berarti. Mari, mulai perjalanan kita menuju keterlibatan politik yang kuat dan bertanggung jawab. Saya, Silvania Susanti, alumni SEDES 82, di acara MOPI, Ngobrol Pintar Ala SEDESIAN. Halo para Sobat MOPI, bertemu lagi di acara MOPI, Ngobrol Pintar Ala SEDESIAN. Sobat MOPI, pemilu semakin dekat. Kenapa sih kita perlu terlibat dalam pesta demokrasi ini? Untuk bincang-bincang kali ini ada narasumber yang pasti oke dan gaul. Siapa beliau? Beliau adalah Romo Thomas Surya Awangga Budiono, S.Y. Selamat datang, Romo, di Ngopi. Terima kasih. Ngopi, singkatan dari Ngobrol Pintar Ala SEDESIAN. Sepertinya kurang afdol deh, Romo, kalau Sobat MOPI ini belum kenal secara mendalam. Seperti kegiatan Romo sekarang, terus berkarya di mana. Monggo Romo sendiri aja deh, yang memperkenalkan diri. Monggo Romo. Hai Kak Sil, saya Romo Thomas Surya Awangga Budiono, S.Y. dari Serikat Yusus. Saya tinggal di Semarang. Aktivitas saya ini sekarang ya sudah selesai di Unika Sugiyo Pranoto, ambil prodi ilmu hukum. Sebelumnya saya Romo Paroki di Ambarawa. Kemudian ya, 4 tahun ini ambil hukum di Unika Sugiyo Pranoto. Kesibukannya membuat konten pernikahan di Instagram at Surya Awangga. Woi, Instagram. Iya. Jadi, kegiatannya ya, seperti Romo pada umumnya lah. Misa, Sakramen, dan seterusnya. Enaknya kalau ngobrol-ngobrol ini, saya manggilnya Romo Awangga, Romo Awang, atau Romo Angga nih. Enaknya bagaimana, Romo? Mana yang enak gak sih. Romo Angga aja gimana, Romo? Kayaknya kok di telinga itu enak gitu ya. Baik, terima kasih, Romo. Romo, tahun ini, tahun 2023, sepertinya sudah hangat nih situasi politiknya. Sudah saling melirik antar partai politik dan siapa yang nanti akan digadang-gadangkan. Kalau bahasa Indonesia digadang-gadangkan itu, apa ya, dipinang seperti itu. Nah, untuk menjadi pemimpin bangsa berikutnya, yang pasti nanti dipilih yang mumpuni. Bisa mengayomi rakyat sejumlah kurang lebih 270 juta penduduk di Indonesia. Terus nanti para calon anggota legislatif sudah mulai menggait suara pemilih, terutama nanti pemilih pemula. Nah, dari sini, sebetulnya kita juga pengen ngerti sih, kenapa kita itu harus terlibat dalam pemilihan umum. Bagaimana, Romo? Baik, pada prinsipnya memang kita kan, urusannya kalau gereja katolik ya terutama, itu kan wilayah keagamaan. Sementara pemilu, itu wilayah politik. Nah, ini sebenarnya wilayah yang berbeda. Otonomi dan, ya bisa dikatakan tidak saling tergantung secara langsung. Tetapi begini, keduanya kendati berbeda, tetapi memiliki panggilan yang sama, yaitu untuk membangun kesejahteraan umum. Bonum Komune. Nah, dari situ, maka kita tahu bahwa, bahwa sekecil apapun posisi jumlah kita, itu kita berkontribusi untuk membangun yang sama ini. Bonum Komune, kesejahteraan umum. Terutama ini, pemilih-pemilih pemula ini. Wah, ini sangat besar ini. Ternyata berdasarkan jumlah itu kan, ya 70-80 juta jiwa, pemilih itu pemilih-pemilih pemula. Maka, ini kekuatan luar biasa sekali. Kalau bisa diberdayakan untuk pemilih sesuatu yang besar dan berdampak panjang untuk Indonesia, ya, tentu kita harus aktif ambil bagian dan tidak usah mempertanyakan lagi, tidak usah mager, males, takut apa. Untuk sesuatu yang baik, disambut secara positif. Itulah proses atau latihan demokrasi. Betul, betul. Jadi gereja juga berkontribusi, ya Romo. Betul. Apalagi dengan umat itu mau tidak mau tidak hanya merasa nyaman di sonanya. Tetapi ayo kita sebagai umat katolik itu juga berkontribusi, Romo. Ya, Maturno, Romo. Apa namanya yang untuk survei sekarang, Romo? Sepertinya menunjukkan bahwa pemilu 2024 itu generasi milenial dan generasi set itu akan mengalami peningkatan. Sebenarnya generasi milenial itu kan sekitar umur 26 sampai 40 berapa gitu ya. Tapi kalau yang generasi set itu yang mulai generasi anak-anak sekarang. Itu mulai meningkat dan kita sebagai pemilih pemula itu menjadi bingung deh, Romo. Dan akhirnya kemungkinan besar saking bingungnya, wah nanti aku milih si A, si B, atau partai mana yang cocok itu malah galau. Malah nantinya pemilih pemula itu menjadi penyumbang golput nih. Cuek gitu loh. Nah, apa yang harus kita persiapkan, Romo? Sebelum memilih. Supaya nantinya pemilih pemula itu enggak galau gitu, Romo. Gimana, Romo? Dengan era informasi yang sedemikian banyak dan melimpah sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak tahu siapa yang akan dipilih. Dengan keterbukaan, apalagi generasi set, milenial. Ini kan sangat open terbuka dengan informasi calon-calon, siapa yang akan dipilih, dan seterusnya. Yang justru sangat penting adalah menyaring, memfilter berita bohong, hoax ujaran kebencian ini agar betul-betul memilih sesuai hati. Nah, maka obat mengatasi kegalauan pemilih itu, ya kita tanya kata hatiku. Nah, ini maka pemilihan, kalau dalam paham katolik itu dekat dengan hati nurani. Nah, hati nurani itu tergerak untuk apa? Pasangan calon ini memiliki kualitas seperti apa? Apakah ada ganjalan-ganjalan moral, ganjalan-ganjalan tertentu? Atau memang ini memperjuangkan yang tadi sebut bonum komune? Maka, ya, ketertarahan kepada kebaikan, itu adalah sesuatu yang bernilai ilahi juga. Meskipun ini urusannya politik, menantik ekonomi, dan seterusnya. Maka, ya, pintar-pintar memfilter berita bohong, ujaran kebencian, hoax yang terjadi. Itu pesan saya untuk generasi milenial, generasi muda, gen Z, dan seterusnya. Nah, itu dulu. Apa kata hatiku ya, Ramon? Iya, apa kata hatiku. Kan, apa namanya, kadang kaum pemilih pemula nih, wah, kok ikut sana, ini bagus loh, ikut sini. Ini loh, beritanya begini. Memang perlu kita memfilter kata-kata yang sebaiknya bagaimana untuk ke depannya, Ramon. Iya. Jadi, kita juga, kaum pemilih nih, juga tahu, jadi tidak hanya berita hoax itu langsung diterima, terus nggak disaring langsung sebarkan sana-sini, itu juga membuat malah kacau ya, Ramon, sepertinya ya. Iya, terus ini loh, Ramon. Apa sih yang menjadi dasar sebagai pemilih pemula untuk mempersiapkan cara memilih? Terus yang menjadi dasar kami untuk menentukan pilihan itu, bagaimana ya, Ramon? Khususnya untuk kaum pemilih pemula ini. Untuk pemilih pemula, saya juga teringat pertama kali saya memilih waktu itu pemilu sekian puluh tahun lalu, pertama kali sebagai anak SMA melakukan coblosan gitu di pemilu. Referensinya memang pertama-tama ya saya yang paling dekat ya tanya ke keluarga saya, ini kecerengannya seperti apa, lalu apa, karena saya tidak punya referensi atau rujukan harus melihat apa. Maka penting untuk menimba informasi, misalkan dari kalangan keluarga terdekat, atau pahmah kira-kira visinya seperti apa, kira-kira ini yang cocok mana gitu loh. Meskipun sekali lagi tetap lu berjurdir, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Nah itu kan ketika masuk bilik suara itu wilayah privasi kita, tidak boleh. Ada orang satupun yang tahu kita milih apa. Tapi menurut saya prosesnya pendewasaan ke latihan demokrasi ini, itu menurut saya untuk pemilih pemula, jauh lebih penting daripada ya ambisi-ambisi politik yang ada ini. Yang jelas jangan sekali-kali golbut suara Anda itu satu, kecil, tetapi berkontribusi untuk bangsa Indonesia lima tahun ke depan. Meskipun kecil, meskipun kita remeh, tetapi nilainya besar untuk bangsa Indonesia. Jadi pemilih pemula itu yang dasar yang pertama itu biasanya dari keluarga ya? Keluarga. Seperti tadi sampaikan Romo Angga, bisa tanya ke Bapak, Ibu, Mama, Papa, visi-misi ini apa sih? Oh calon legislatif ini apa sih? Partai politik ini apa sih? Jadi kita sekarang sebagai pemilih pemula itu harus cerdas ya Romo? Harus cerdas. Sesuai dengan hati nurani. Hati nurani. Jadi nantinya supaya pemilih pemula itu ini Romo, tidak tebak-tebak buah manggis ya Romo? Atau mencari kucing ya? Wah kucing dalam karun buah itu segini. Apalagi masuk bilik suara menghitung jumlah kancing. Wah sangat tidak disarankan. Saya rasa literasi di zaman now itu lebih berkembang dan ini kesempatan kita betul. Yang namanya pendidikan demokrasi, latihan demokrasi itu dengan praktek. Jangan-jangan atau siapa tahu sekian tahun ke depan pemilih-pemilih muda ini yang nanti fotonya terpampang. Barangkali dari anak-anak sedes nanti juga ada yang terpampang menjadi calon legislatif di DPRD atau DPRD. Kita kan tidak tahu ya namanya. Yang jelas panggilan berpolitik itu bukan hanya untuk duduk di korsi menjadi pejabat. Tetapi panggilan kekemanusiaan. Saya teringat Monsenyor Sugiyo Pranoto punya ungkapan menarik. 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah ini keduanya memang ya terpisah ya. Tetapi tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Cara menjaga kekatolikanku, imanku, salah satunya aku membangun Indonesia. Mungkin kita tidak bisa membangun bangsa macam-macam tapi dengan satu coblosan itu menurut saya sudah mencerminkan cara mencintai NKRI. Betul, Romo. Semua yang dari Monsenyor ya. Monsenyor Sugiyo Pranoto. 100% Katolik dan 100% Indonesia. Itu akan selamanya sebagai orang yang beriman Katolik ya, Romo. Jadi seperti dua keping itu dulur ya, Romo. Ya. Untuk Kaisar dan untuk Allah. Begitu, Romo. Jadi nantinya kita juga seperti yang tadi saya sampaikan, tidak keliru untuk memilih wakil-wakil kita yang untuk duduk di anggota Dewan. Dan juga nanti pemimpin kita yang akan, yang mampu dan bisa mengayomi rakyat Indonesia. Tadi yang jumlahnya kurang lebih 270 juta itu. 270 juta. Kayaknya terbesar itu, Romo. Itu, Romo. Kayaknya kalau kondisi yang sekarang informasi yang seperti tadi disampaikan, informasi ini kadang ada yang hoax, kadang pemilih-pemilih kaum muda ini juga asal terima saja. Itu gimana kalau menurut Romo kita mengarahkan ke pemilih-pemilih pemula itu supaya tidak asal saja terima. Jadi, tadi seperti yang digarisbawahi sesuai dengan hati Nurani, itu bagaimana sih Romo untuk tip-tipnya supaya mereka itu nantinya tidak salah langkah. Iya. Salah satu caranya memang memanfaatkan ruang publik yang ada. Yaitu, ya di mana atau lingkungan mana kita bergaul kurang lebih juga siapa nama yang mungkin muncul di dalam percakapan pergaulan kita. Kemudian juga rajin mengorek informasi mengenai calon-calon ini termasuk juga background-background ya partainya ya. Ini ada banyak sekali pilihan gitu. Nah, yang pokok itu memang keaktifan kita untuk mencari, menggali. Ini kan seperti namanya relasi ya, itu harus pengenalan dalam-dalam gitu. Supaya nanti tidak menyesal di kemudian hari. Maka seperti proses berelasi ini ya ayolah sama-sama aktif gitu. Termasuk juga di keluarga, tadi saya sebut ya sebenarnya tidak ada masalah untuk menggali ini mana yang sesuai, saya mencitrakan visi misiku sesuai dengan apa yang sengguh-sengguh ku idam-idamkan untuk Indonesia atau negaraku yang lebih baik ini. Menurut saya, prosesnya bisa lewat pergaulan, nantara teman sebaya, dan diskusi. Dan enak loh, kita mengalami iklim demokrasi yang bebas. Mas, saya waktu kunjungan-kunjungan misalkan ke negara-negara yang demokrasinya itu tidak begitu bebas, widuh, ngobrol-ngobrol, mengkritik, memilih ini itu, itu serba terancam. Maka kita syukuri alam kebebasan ini yang jelas gunakan akal sehat. Nah, tadi sudah hati nurani plus akal sehat. Supaya tidak mudah tersulut gitu loh. Barangkali juga mungkin, kok ada pemimpin atau pemilih, kok background agamanya berbeda loh. Ya, bukan semata-mata itunya, tapi juga kita lihat apakah itu caranya atau visi misinya itu berguna untuk kesejahteraan umum. Nah, kita bisa menyaring lagi gitu. Jangan serta-merta kita dibutakan oleh kacamata kita yang sempit dan terbatas. Seolah-olah harus ini, harus ini, harus itu. Kita luaskan perspektif cakrawala. Menurut saya itu fungsi pendidikan di sekolah juga. Kan ada PPKN, keluarga negaraan, segala. Nah, itu peran penting guru di sekolah untuk mengajari hal-hal tersebut. Termasuk juga fungsi gereja. Kalau gereja memang tidak boleh mengarahkan, weh harus milih A, harus milih B. Itu bukan tujuannya. Tapi memberikan kesadaran bahwa, ya kalau ingin gereja kita maju atau bangsa Indonesia lebih maju, ayo jadi pemilih yang aktif. Jadi memang sih, walaupun sliwar-sliwar medsos, jadi kita juga harus cerdas, Romo. Cerdas, pemilih. Cerdas untuk memilih, mana sih yang berita-berita yang benar apa enggak. Dan juga untuk pemilih pemula ini juga dibantu oleh guru di sekolah. Dengan pendidikan PPKN tadi ya, Romo. Jadi mau tidak mau, kita sebagai pemilih pemula juga harus tanggap, harus aktif di dalam nanti pemilu yang akan datang. Pemilu ini tanggal 14 Februari. 14 Februari. Pas hari Valentine. Hari kasih sayang. Betulnya ini bincang-bincang ini akan enggak selesai-selesai deh. Terus bisa dilanjut sampai 2024 loh, Romo. Sampai pemilu. Sampai pas tanggal 14 Februari ini loh. Tuh. Terus begini, Romo. Closing statement dari Romo itu bagaimana untuk kami sebagai pemilih pemula? Baik, warga sedesian yang saya kasihi, pemilu itu kan punya fungsi untuk mempersatukan bangsa. Menyatukan aneka perbedaan. Nah, kalau dalam proses menuju ke sana, kita lihat ada hal-hal yang membuatmu terpecah belah antara dirimu dan teman-temanmu dengan teman yang beraneka ragam, dengan keluargamu, dengan hati-hati. Hati-hati dengan pihak-pihak tertentu yang ingin mempecah belah. Maka, salah satu cara untuk menjadi pemilih yang berkualitas adalah justru menghindari perpecahan, menghindari benturan-benturan ini. Ingat, tujuan pemilu adalah untuk mencari kesatuan sebuah bangsa dan negara. Bukan untuk saling menjatuhkan, memecah belah, disintegrasi bangsa. Maka, mari kita gunakan hati nurani. Coba tanyakan lagi pada hatimu. Mana yang sungguh-sungguh berasal dari yang luhur. Karena kita dipersatukan oleh nilai-nilai kejujuran, keluhuran, persatuan. Bukan lagi soal ego-ego-ego-ego-ego-ego-ego-ego-ego-ego-ego. Masing-masing. Maka, ikut ambil bagian dalam pemilu 2024. Secara aktif, disitulah namanya anak sedes yang cerdas. Yes. Mantap, Romo. Para sahabat ngopi, itu tadi anjuran dari Romo, arahan dari Romo bahwa pemilu itu adalah pemersatu bangsa. Gunakanlah cara yang cerdas untuk memilih wakil-wakil nanti. lima menit di bilik suara adalah menentukan untuk lima tahun ke depan. Sebelum Anda memilih, tanyakan terlebih dahulu, khususnya dari keluarga, sebaiknya yang bagaimana, untuk partai mana yang baik, dengan visi misi yang sesuai untuk ke depannya. Begitu dari bincang-bincang ini. Sekarang untuk pertanyaan Sobat Ngopi, apa yang perlu kita persiapkan sebagai pemilih pemula menurut Romo Awangga? Ini nanti ada hadiah spesial. Tapi untuk satu pemenang, mendapat voucher e-wallet senilai 50 ribu rupiah. Saya ulang ya, hadiahnya untuk satu pemenang, voucher e-wallet senilai 50 ribu rupiah. Dan nanti jawaban ditulis di kolom komentar nih. Nih, 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 kan kelihatan. Begitu. Apa saya ulang lagi? Pertanyaannya untuk Sobat Ngopi. Apa yang perlu kita persiapkan sebagai pemilih pemula menurut Romo Awangga? Jelas? Romo, ini ada merchandise dari Ngopi. Terima kasih. Tunggu, Romo. Terima kasih, Kak Sil. Dan harus dibuka, Romo. Dibuka. Ada tulisannya. Ngopi, ngobrol pintar ala sedesian. Terima kasih. Belakangnya, Romo. Dan selalu proud to be sedesian. Terima kasih. Terima kasih. Banggara, Romo. Sekali lagi, terima kasih Romo Awangga. Tim kreatif dari Ngopi. Dan terima kasih juga. Saya sudah diundang nih di acara Ngopi. Ngobrol pintar ala sedesian. Saya, Silvania Susanti, alumni SEDES 82. Sampai jumpa di Ngopi episode selanjutnya. Romo, kita ngopi bareng. Mari. Ngopi, ngobrol pintar ala sedesian. Salam Pancasila. Jadilah manusia sejati Baru cinta dan pengatian Sampai jumpa di Ngopi.